Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Sumatra Fate of Yandy Terakhir itu kita dikasih tau sama si Kevin Kalau ada orang yang sepertinya akan bisa ngebantu kita Makanya kita bakal ngecek ke dalam hutan itu, bakalan ada siapa disana Kita langsung masuk aja ke gamenya, yuk Oke, terakhir kemarin disini gue pengen cek dulu ke atas dulu kali ya Ini bunga bunga bangke ya Oh ya ampun baunya, iya 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 Gila, bunga bangke banyak banget ini Bunga bangke yang rafresi Arnoldi ya Ah, muntah-muntah dia Oh, jangan-jangan dapet achievement nih Coba-jangan sekali lagi Atau malah sakit Oh enggak, nggak dapet apa-apa Ya udah, lanjut dah Kasian Nggak ada yang bisa di cek Oke Kemana dulu ya, gue bingung asli Gue coba kemari dulu Hmm Kayaknya ini nyambung ya Oh iya, nyambung deh Ada bunga, kita ambil Terus ada apa tadi Huge tree Pohon gede Oh, bisa dipanjat Ini memang nggak Jatuh ternyata Ya, aku pencet tadi Bentar-bentar ulang-ulang Ya, aku baca lagi tadi Yaudah Sering banget gue disini Pencet lagi Kita coba kemari Oh, no Apa Lebah Aku suka madu sih Wah, gila lu ya Lu mau ambil Oh, kayaknya nanti ini ada keperluan nih Oke, oke Nanti, nanti Oh Ada beruang tuh Beruang madu ya Apa itu tadi beruang? Ada Daun Nggak tahu sih Kalau dari bentuknya sih daun pisang ya Gue nggak tahu Kalau fron itu bahasa indonya apa Ini kemana nih? Oh, ada orang Nanti, nanti, nanti Siapa tahu kan dia narasumber kita Eh, bukan narasumber ya Kok ada Antena Parabola satelit ya Komunikasi Oh, buat komunikasi ini Penyelamatku Halo Halo Ada orang disana? Ini gue nggak bisa gerak Oke, ini kayaknya Puzzle nih Coba kita Jalan-jalan dulu Oh, pager ini apa Kawat ini tuh di 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 alih-lih Restrik ya Jadi aku nggak bisa manjat Gue nggak mau diri gue tuh Kestrum Oke Kita cek ini Harusnya puzzle sih Hmm, terkunci Dan gemboknya gede banget Halo, ada orang disana? Kalau dilihat dari Lumpurnya sih Sepertinya Ada ya Sepertinya nggak ada orang di dalam Hmm, nggak ada kah? Kayaknya sih Kapak gue bisa ngancurin Gembok ini sih Apa gue mesti Ngubungin orang rimba itu ya? Nih, ini kan ada Lumpur nih Kemungkinan besar sih ada orangnya ya Oke Jadi di bawah sini ada orang rimba Di atas sini ada beruang Gue nggak yakin sih Apakah gue harus masuk ke sana Soalnya kan di dalam ada Beruangnya ya Oke Oh, ini option Enter the cave Not right now Gue penasaran pengen masuk sih Coba Bisa mati nggak sih karakter kita? Gue emang harus jadi pemberani banget Kalau misalkan gue pengen jadi Pengen selamat di luar sini Serius, masuk nih Dan gue nggak bisa ngelihat apa-apa Gue butuh cahaya Oke Oke Nanti Harusnya sih kita Ngambil Madunya ya Gue caranya gimana ya? Hmm Disini ada apa lagi sih? Selain ini Burn area Area yang kebakar Sepertinya ada yang Menyalakan perapian disini Nggak berserang lama Oke Kita coba sini Sarang lebahnya sih emang Di luar jangkauan banget ya Dan juga dipenuhi sama Lebah-lebah yang marah Apa yang bisa gue lakukan kah? Udah deh Kita coba ke orang rimba Orang rimba tuh sini kan Nah ini dia Eh dia mainan korek Wah Wah ini bisa buat masuk nih Oke kita samperin nanti Hmm Air hangat masih sama ya Eh jangan-jangan ini yang tempat waktu itu Gue lupa Halo Sepertinya lu nggak paham Kata-kata gue ya Dia terlalu sibuk untuk mainin koreknya itu Dia bahkan nggak peduli sama kehadiran gue disini Hmm Apakah gue harus ngasih sesuatu? Kau mau nuker ini nggak sama korek kamu? Nah seperti yang nggak Oke Kita cobain nih Bener nih kita harus nuker nih Hmm tetap nggak mau Berarti kita harus menemukan barang lain yang lebih Unik lagi ya Apa jangan-jangan Nuh Nuh ada orang Apa nih? Eh dipencet nggak? Oh gue nggak ngerti sih apa yang diomongin ya Makanya titik-titik-titik Hmm Oke kita tanya aja kali ya Apa semuanya baik-baik aja Orang-orang itu terlihat sangat cemas deh Mereka lagi nyari Anaknya ngerung yang hilang Jadi kalau lu ngeliat ada bocah di dalam hutan Tolong kasih tau gue ya Oke Ya ya pasti pasti Udah berapa lama dia hilang ya Ini udah beberapa jam lalu sih Ngerung ini lagi khawatir banget nih Hutan itu bisa jadi tempat yang sangat kejam ya Terutama kepada mereka yang masih muda Gua butuh kapaknya balik I need my expats Nah kayaknya sih nggak mungkin deh Tapi gua butuh banget loh Lu nggak terkenal disini Yandi Mereka tuh nggak tahu lu Untuk mendapatkan kapak lu kembali Lu mesti Memenangkan hati mereka sih Apa yang harus gua lakukan untuk membuat Para rakyat Atau warga sini itu percaya dengan gua Nah coba cek-cek sekitar aja Siapa tau itu bakalan membantu Kalo lu udah cukup membantu mereka sih Mereka bakalan mulai mempercaya lu Dan mungkin Kita bakalan bisa Ngembalikan kapak lu Kita tuh perlu untuk percaya sama lu dulu Karena mereka tuh takut kalo misalkan lu bakalan Ngegunainnya tuh Malah untuk merusak hutan ini Nggak, nggak bakalan Gua janji Ya silahkan ngobrol sama mereka Gua bakalan ngikutin lu untuk Bantu terjemahin Kalo diperlukan Oke terima kasih Kevin See you later Bye Oke kita Berarti mulai nanya-nanya ya nih Sama anak-anak Masih ada si singa nggak? Eh harimau nggak? Kok masih? Kita Mulai dari Mungildo Eh Kepencet Kita ke Bocil Bocil 1 Halo Halo Wih beneran datang nih Lalu nggak bakalan dapet apa-apa dari dia Dia bahkan nggak mau ngobrol sama emaknya sendiri Hah Kenapa nggak? Yah nggak ada yang tahu Gua yakin sih kalo di kota itu orang-orang pada bilang Terrible Twins Eee remaja yang rebel lah berarti ya Rebel juga bahasa Inggris Pokoknya mereka tuh anak-anak yang mengerikan lah Hmm Oke oke Kita coba ke ini Ini emaknya bukan? Halo Kalo lu pengen kapak lu balik mungkin lu bisa nolongin si Tija Gua bakalan nanyain dia untuk lu Tija ini kan? Aduh kepencet Apa itu doang? Iya Jadi bawa Intija tuh Air Dan dia akan maafin lu Dan Bawa kapaknya ke lu Gua nggak pengen gabung sama kalian sih sebenernya Tut Lu Kok Tut sih? Lu pengen dimaafin atau nggak sih? Iya iya pasti Gua bakalan Nambilin dia air kok Eee dimana botolnya? Nih Lu bisa ambil yang ada di deket dia Oke oke Ini kah? Ini Nih Lah Gimana sih? Oh Kita coba tanya ini Coba gue tanya si melekat Namanya melekat dan sumping Dua orang ternyata Kalo mereka butuh bantuan atau nggak? Makasih Ada pohon rotan yang tumbuh di hutan yang mana dia tuh menghasilkan buah yang spesial Apa tuh? Buahnya itu dilapisin sama resin Yang mana dihancurkan dan digunakan untuk mewarnai apapun yang mereka lagi kerjakan itu ya Eee Tenunan mereka Buah apa itu ya? Kok gue nggak Nggak tahu gue Mereka tuh mau lu ngambilin buah dari rotan itu untuk mereka Dan dikenal sebagai darah naga Emang buah naga ya? Ratan itu kayak rotan ya? Hmm Darah naga Terdengar mengerikan Ya itu karena warna yang dihasilkan sama buahnya itu adalah warna merah Makanya dinamain kayak gitu Kalo lu butuh informasi lebih lanjut gue bisa ngasih tau lu kok Oke terima kasih Oke kita dapat task yang kedua Kita coba tanya yang ini Halo Jadi gue bakalan nanya si Dihang Bujang ini apakah dia butuh bantuan atau nggak? Terima kasih Apa yang dibilang? Gue nggak pengen kasih tau lu detailnya sih ya Tapi bilang aja ini berkaitan sama masukin panah Oh Ya dia nggak butuh bantuan sih Dia lagi ngebikin panahnya sendiri Dan dia akan menggunakannya untuk lu Oh jangan khawatir, jangan khawatir Tenang, tenang Nggak usah hirauin si Dihang Bujang ini Dia nggak bakalan gangguin lu kok Terus Ngapain Panahnya buat gua? Apa? Ditujukan ke gua Hai Jadi gue bakalan nanya si Nyorak ini Apakah dia butuh bantuan? Makasih Loh apa tuh? Persediaan ubi liar kita tuh udah mulai menipis Udah kosong sebenernya Semenjak kita pindah kemari tuh Kita belum berhasil untuk nemuin jejak dari pertumbuhan ubi liar dimanapun Nyorak tuh pengen lu nemuin dimana ubi liar itu dan bawa ke dia satu biji aja sebagai bukti dan dia bakal minta para pria itu untuk mengurusinya Oke gua bisa nyariin lu ubi liar Oke Melekat Apa nih? Oh kabar bagus Harimaunya udah pergi dari area situ Sekarang lu bisa explore hutan ini di sekitar camp ini Tapi tetep aja ya Mesti hati-hati loh Oke baguslah Oke Banyak ya Ada berapa nih? Satu dua tiga Eh satu dua tiga ya Ada tiga kerjaan yang mesti kita kerjakan hari ini Gua explore dulu lah Oh ngambilin botol Eh ngambilin botol ngambilin air Bentar Nah Harusnya sih gampang ya Apa nih? Nggak bocor kan tuh? Oh iya lu Bener kampret bocor Ada lubang dimana-mana Pasti anjing itu yang udah ngigitin dah Wah Gimana nih? Oh bentar 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 Apakah gua harus? Hmm Nggak bisa Coba gua kasih Botol lu rusak Nah dia ketau sama gua lagi Wah dia bener ngerjain nih Sepertinya sih lu emang harus ngisi pakai botol itu sih Tapi Ya itu peraturannya Gimana ya? Masa gua bikin lem sih? Oke udah Gue tanya dia dulu Bisa apa nggak? Oh ini nanti Kalau misalkan gua lupa Apakah Butuh madu untuk Menempelin Aduh Aduh Kita coba keluar sini dulu Hmm Nggak bisa gerak Oh Apa nih? Yandi Sampai jumpa besok Ah nggak Tunggu Sebelum pergi Gua pengen lu Ketemu sama Adi Ratna Dia adalah Temennya Marsyanda Dari Palembang Hai Hai Marsyanda dan Gua tuh Lagi sibuk Malem ini Mungkin lu mau Untuk nunjukin Kota ke Adi Ratna Sure Boleh Eh tapi nggak bisa sekarang Lu sama Marsyanda Lagi sibuk ngurusin Ngabisin waktu sama tamu lu Hmm Sure dah Ya boleh Nah gitu dong Gua baru pintu kemarin nih Minggu lalu Dan gua sangat sibuk Untuk Ngerapiin rumah Makanya gua nggak ada kesempatan Untuk ngecek-ngecek keluar Dan gua butuh banget minum Hmm Oke gua tinggalin kalian berdua ya Jadi Salam kenal eh Ya salam kenal juga Oh ini Dia flashback ke Pertemuan pertama dia ya Keatas nggak sih Keatas nggak sih Kayaknya belum tuh sih ini dah Waduh Gila ya ini udah dibabat abis semuanya Ada semacam gubuk di daerah sana Sebelah mana Gua nggak ngeliat Atau gua salah paham Shake itu bukan gubuk Sepertinya Si penebang itu Menggunakan kain ini Untuk menandai pohonnya Dan ini udah mulai pudar Dan sedikit berminyak Dan berbau seperti Minyak sih Ah mungkin bakalan berguna Siapa tau kan Coba-coba gua masukin sini Oh nggak bisa ya Bingung gua Gak ada apapun ya Area ini pasti udah Bener-bener ditebang abis Cukup menyedihkan ya Ngeliatnya ya Iya gila sedih banget Gua harus balik Ini nggak ada apa-apa Sepertinya sih emang nggak kemari Kita cuma dikasih Pemandangan yang Sangat menyedihkan aja sih Oh ini gubuknya Burung apa tuh ya Burung apa tuh Kunci Ada gembok karatan sih Jadi kayaknya gua bisa ngancurin Yang ini dengan sesuatu Apa tuh yang keras-keras Kayu mungkin ya Bentar Ada apa nih Oh ada shovel nih Apa Sokop ya Shovel tuh Ada koran Kita baca coba Agak basah ya Dan tulisannya juga Udah nggak bisa Kebaca jelas Oke Kayaknya bisa berguna Nah harusnya sih kemari ya Eh gua lupa Bentar 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 Ini gua coba tes Nggak bisa Oke Kita coba Hancurkan boxnya Nah bisa Kita buka Boxnya ada apa nih Ada Se Apa tuh Ya sebuah Lakban Untuk kerjaan berat ya Yang Oh gua tau yang warna silver itu Oke oke Bisa kalo gitu mah ini Nah ini buat ini Oke Harusnya sih bisa Nutupin lubang-lubangnya ya Oke Sepertinya bisa berguna nih Sip sip Sudah Dapet Nggak ada lagi Kita coba keluar ya Ambil airnya Terus Oh iya Kita juga nanti kan musti itu ya Musti apa Tret-tret Eh ada tempat lain disini Apa nih Pratai kah Cantik juga nih Kayaknya dia bisa menampung beban Yang Nggak terlalu berat deh Udah cuma megang doang ya Oh gua pikir bisa Ngapain gitu Ini bendungan Sepertinya sih ini cukup Kuat ya Gua bahkan nggak bisa Ngapa-ngapain dengan tangan gua nih Bentar ini batunya smiley gak sih Gua pikir bisa nyebrang kemari Di bawahnya ya Oke oke Coba kita ke bawah Ada apa lagi di bawah situ Ada batu Ini sepertinya batu doang Uh bisa loncat ternyata Ini ada lily pad Water Ah nggak bisa Kita coba ngambil air kali ya Oh oke 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 Kalau hampir dari sini bisa Ah oke Sip bisa Mantap Satu botol air Kita kasih Kita kasih dulu kali ya Oh ada gajah Oh ini 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 Buahnya eh nggak sih nggak tahu Oh Bener nggak Hmm buah yang aneh ya Punya kulit yang sangat keras dan baunya kayak kacang Oh Oh Buah apa ya Nggak mungkin gua bisa deket-deket sama gajah ini dia bakalan ngebunuh gua secepat mungkin Oh gajah tuh buas ya Oke 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 Kalem kalem Ini buah yang disuruh bukan sih Warnanya merah Beda sama ini Lah Ini tempat yang beda lagi ya Enggak kan Oh enggak Oke kita kasih dulu nih sama si ibu-ibu menyebalkan ini Tija Ini air lu Langsung dibinom gitu Terima kasih Yandi Dia senang Dia bilang lu bisa simpen botol ya Hah buat apa Thanks Oke Terus Buah ya Gua coba buah kemari deh Ini bukan buahnya Nah Bisa lu hancurin buat gua Tuh jauh gua translate Oh bener ya Thank you Hmm Ini kayak Selai kacang deh Oh Gua malah dapet le kacang Le kacangnya jangan-jangan buat Beruang lagi Coba 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 Cek lagi tempat lain Siapa tau ada Yang kelewat gua Oh Gua akan ambil lek Kalau misalkan Butuh nanti Sekarang berarti gak butuh Oke kita coba cek tempat lain dulu Disini gak ada apa-apa lah Oh ini tuh bunga Bunga yang gedenya juga ada Bentar-bentar Gua bisa pakai kain gak ya Buat nyumpel hidung gua Coba Yah sepertinya belum bisa Oke 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 Gua tau gua tau gua tau Seperti kita harus ngebakar api disitu deh Ngebakar api Nyalain api disitu Dan dengan cara Atau Peanut butternya dikasih ke Ruang ya Enggak sih gak mungkin Enggak enggak Peanut butter Gua yakin kasih ke orang rimba deh Coba ya Yang gak ada si Kevin sih Jadi gak bisa nerjemahin Kita tawarin Atau lu mau tukeran sama ini Tapi enggak Oke kalau koran Masa dia gak mau sih nih Peanut butternya Nah Lu bisa taruh di botol Buat apa itu? Oh coba 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 Pertariknya dia Enggak juga Apa sih mau lu? Atau ada yang bisa di Gabung-gabung lagi? Enggak ada Kita baru bisa masuk sini Kalau ada cahaya Yang mana Harusnya sih api itu ya Terus kita juga ke tempatnya Beruang Lebah juga harus pakai api Ah Ini babi Seorang mungkin Kesusahan ya Untuk ngeburu Babi liar ini Jadi gue bakalan biarin Oke Gue baru liat ada babi disini Baru nyadar Coba kita keliling-keliling lagi Ada Tempat yang kelewat Atau enggak sih Dan mungkin akan gue cepetin aja sih Hmm Tempat ini juga Kayaknya sih Nah ini kita harus kesini nih Kayak kita harus ngusir Gajah ini supaya kita bisa lewat Gak mungkin dong digebuk I know, I know Ini belum gue klik ya Oh cantik ya Sepertinya ada semacam goa di belakang Air terjun itu Oh iya kah? Oh 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 kita bisa masuk Wah luar biasa Eh apa nih? Hah Apa itu? Penyu itu Oh kura-kura Aneh banget ya Bentuknya Ini apa? Dan ini pasti punya kura-kura itu Oh Oh telur kura-kura ya Oh kita bisa ngambil Enak banget disentuhnya Oke gak ada yang kelewat lagi kan nih Ini sih batu-batu Gue gak bisa mindahin pake tangan Pake shovel gak sih? Coba Eh itu ada Telurnya ada ternyata Iya gue bisa mindahin pake skopnya Beberapa waktu kemudian Sometime later Oh kerja keras Coba kita masuk Ada apakah disana? Hah? Apa ini? Luar biasa Ada mainan ya Dari clay Dari tanah liat Dan semacam Permata hijau kecil Permata hijau mah daerah Kayak berlian kecil gitu Tergantung di lehernya Hah? Namanya fetish Sama gemstone Oh kayaknya gue tau tuh Kayaknya itu yang bakalan ditukar deh Fetishnya Fetishnya ditukar Sepertinya sih udah gak ada apa-apa lagi Kita coba keluar Oke ini kura-kuranya Hei kura-kura Kayaknya gue bisa manfaatin dia sebagai pijakan deh Tapi batuan di seberangnya itu tajam-tajam banget dan sepertinya gak bisa dilewatin Gak bisa ya Gak bisa ya Telor Apa sih ini? Ya coba Apa gue bikin Eh apa gue hancurin ini ya? Boleh gak sih? Oh bisa Ah gue bisa ngancurin bendungan itu tanpa gue nyentuh ke air Oke berarti Sebelahnya ini ya Yang harus dihancurin Ini tugasnya siapa deh tadi? Kok gue lupa ya? Ternyata Begitu cara mancingnya Masih bisa gak? Hmm? Kok dibawa naik lagi? Keputuu 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 Ah iya 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 Keputuu Aku lupa lah ini Ya bakal lagi lah gue bolak-balik bolak-balik oke oke gue turun lagi kita pancing dia ke paling bawah nah harusnya nih bisa nih gue nih mata gue kelilipan lagi nah oke pencet nah sip aneh banget oh buah ini yang buat nguarnain lah flashback lagi siapakah Yandi ya lu punya pengunjung nih gak boleh ada yang ngunjungin siapa itu boleh dia masuk bos enggak dia gak bisa lu punya waktu 30 detik ya Yandi cepetan siapakah itu udah cepet sana oh Adi Ratna eh Yandi wah kejutan banget ya tapi kenapa kamu disini dibawah hujan-hujan kayak gini kau bawain kamu makan siang wah romantis sekali oh wow wah kamu baik banget ya makasih udah hujan-hujanan lagi nah sama-sama sekarang sana cepetan masuk sebelum bos barunya nembak kamu tau gak makasih atas kejutannya ya ya sampai ketemu lagi Yandi apakah janji besok malam itu masih oke ya boleh aja sih sampai ketemu disana ganteng kok kok oh mereka sudah berpasangan kah oh kesini Yandi malah terpana dia oke kita dapat eh ya 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 nanti 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 oke gue baru tau lu buah rot eh apa pohon rotan tuh berbuah emang iya ya aduh kepencet lagi iya lagi bener namanya buah manau gue gak tau sih ini bener atau enggak ya tapi manau itu buah dari pohon rotan yang langka iya darah naga usaka yang tersia-sia wah apa nih ini dari artikelnya green indonesia ditulis sama Zeriski L. Vianto pada umumnya rotan dimanfaatkan batangnya namun ada sebagian golongan yang menghasilkan resin pada kulit buahnya golongan ini di Indonesia dikenal dengan nama rotan jernang penyebarannya terbatas di Semenanjung Melayu Malaysia Indonesia bagian barat terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan bagian barat dan Thailand terus darah naga oh iya beneran ini produk resin buah jernang diperdagangkan secara internasional dengan nama darah naga secara lebih khusus resin rotan jernang disebut dragon blood rotten hal ini karena dari daerah Afrika juga menghasilkan dragon blood yang berasal dari tumbuhan drakaina cinabari yang disebut sebagai tanaman suji sokotra dan dia nyaris punah ya walaupun prospek pemasarannya masih terbuka lebar namun kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar ekspor semakin menurun penyebabnya adalah praktek pemanenan yang tidak ramah selama ini masyarakat mendapatkan jernang dengan cara pemanenan dari hutan alam namun para pemburu jernang memanen dengan cara yang sembrono mereka tidak menyisahkan buah sedikitpun untuk dibiarkan menjadi tua dan dapat dijadikan menjadi bibit bahkan seringkali mereka melakukan penabangan batang jernang yang tinggi untuk ditarik dan dipanen buahnya akibatnya pohon jernang akan mati dan hilang kesempatan untuk memanen pada musim berikutnya asli lo gue dapet ilmu pengetahuan baru lagi disini gue baru tau kalo misalkan rotan tuh berbuah dan buahnya tuh langka ternyata wah gila sih ini kita hancurin kah atau butuh shuffle oh enggak butuh shuffle didorong bisa apakah diseberangin juga bisa oke no drama ya coba coba oh kayak gini terus ini anggrek ya hmm coba coba kita kasih ya lumayan nih udah 2 tas yang kelar sip yuk kita kasih eh mana sih kita kasih ke melekat nih gue punya darah naganya untuk lu oh mereka bakal senang banget dan ini akan berguna banget untuk proses menenun mereka mereka berdua ngucapin terima kasih yang sangat luar biasa besarnya oke oke gak masalah sip berarti tinggal masalahnya sih ini ya si ibu nyora nyora ini tadi dia minta apa ya gue lupa lagi oh gue tau gue tau oke oke eh tadi kan kita udah dapet barang ya coba kita kasih si itu ya yang punya korek korek nah kita punya barang barang baru coba kita kasih yang ini sih obvious sih ini dah petis dah yang dia mau gue kasih mau gak oke oh oh dia malah tertarik sama batunya makasih nah sepertinya dia senang dengan pertukarannya oke yah gue jadi gak bisa ngasih oke tadi gue pikir ini yang dia mau ternyata dia tau barang juga ya nah berarti kita bisa masuk nih nah tuh udah suara-suara tikus apa ini apa ini sarang apa ini oh ada lubang gue bisa denger suara sih dari sana kok exit oh ini ada stick ada tongkat seperti yang akan berguna seperti yang akan berguna oke nah beruangnya mana oh gak ada apa-apa ah oh waduh ih bagus oh maaf 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 gue gak mau dekat-dekat sama kalian oke gue gak ganggu tapi kenapa matanya biru deh jadi kayak kenapa gitu bukan penggemar seni ternyata fix ini mereka butuh madu sih namanya juga beruang madu kan cuman cuman apa yang harus dilakukan sama ini ya gue coba cek apakah ada barang yang bisa digunakan atau enggak ada ini sih ada selai kacang selai kacang masuk akal ya cobalah cobalah oh bisa ya nah udah dapet serius lah iya lah ah apa oke 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 bentar 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 eh kayaknya sih kayaknya ya tikusnya tuh buat si gajah deh tapi gue pengen bakar dulu ini bakar bakar ini gak sih coba nah bener oke nice and dry kita butuh ini gak sih nah tinggal kita bakar aja kita sulut mungkin butuh sesuatu lagi apakah hmm oh koran enggak ah mungkin gue bisa ngeringin ngeringin dimana ya kenapa gue enggak kepikiran ngeringin nih ngeringin dimana ya yah hoelah gila gue yakin nanti kita juga bakalan kesitu sih tapi gue gak tau caranya kita harus ngeringin koran ngeringin koran gimana cara ah sini nih nih oke kita keringin dulu gue pengen ngobrol dulu sama si kevin hmm oke lah tadi bisa ngobrol oh ini nih missing child dulu lah siapa nama anak itu eka oh nama eka dia adalah anak kecil yang penuh energi makanya dia tuh bisa berada dimanapun sesuka dia anak itu tuh selalu lari kemana aja dan gue gak bakalan heran sih kalau dia berakhir ke jebak di pohon tapi lo juga bisa memikirkan hal terburuknya gue yakin lo pasti bisa menemukannya sih para tetua itu sedang apa ya namanya ya membicarakan tentang hantu pendek tapi gue gak bisa ngejelasin legenda yang kayak gitu lah hantu pendek coba kita coba cari ketemu nih gue nih ada artikel yang tulisannya itu orang pandak mungkin itu orang pendek ya atau hantu pendeknya hantu rimba Sumatera Selatan ditulis sama emong suandi makhluk menyerupai manusia berukuran pendek yang dipercaya hidup di hutan-hutan wilayah rejang bengkulu utara serawai kerinci jambi palembang dan sebagian lampung keberadaan makhluk ini telah menarik minat orang-orang belanda untuk menelusurinya ada jejak-jejaknya ya jejak kaki gue gak tau sih ini bener atau enggak ya soalnya kok kayaknya ini bukan hantu gitu udah jelas orang sih tapi kenapa tulisannya hantu rimba Sumatera Selatan ya nah makanya mungkin dia juga gak bisa ngejelasin ke kita gara-gara itu kali ya dan oh ini ada di wikipedia ada di bukit 12 orang rimba tuh membicarakan tentang makhluk bernama hantu pendek yang mana tuh deskripsinya mirip banget sama orang pendek ya akan tetapi hantu pendek ini lebih ke arah makhluk supernatural gitu lah atau iblis ya dibandingkan binatang menurut orang rimba tuh hantu pendek berpergian dalam kelompok itu isinya 5 atau 6 orang 6 orang 6 hantu dan mereka memburu ubiliar dan juga memburu binatang dengan kapak kecil dan makhluk tersebut tuh mengklaim bahwa ia telah melakukan penyergapan kepada pemburu orang rimba yang berpergian sendiri di dalam hutan di sepanjang sungai makkal di tepi barat bukit 12 masyarakat menceritakan legenda tentang bagaimana nenek moyang mereka mengakali makhluk licik namun bodoh ini saat berburu dan cerita tersebut sering digunakan untuk menyombongkan kecerdasan dan akal sehat mereka oh wah gila sih ini kok gue jadi dapat banyak pelajaran nih dari game ini ya oh ini ada apa sih sama hantu pendek itu oh si short ghost ya gak lebih dari sekedar dongeng belaka para tetua jadi mereka berpikir anak itu tuh diculik sama hantu ya kemungkinan kepercayaan mereka kan masih tradisional ya gue sih gak percaya hantu dan juga demon tapi beberapa orang disini tuh masih percaya ya jangankan disitu di kota aja masih banyak kita nanya lagi tentang apa nih masih bisa nanya disini ada hal lain lagi yang bisa lu jelasin ke gue tentang hantu pendek ah bener ini bener-bener deskripsi yang tadi gue bacain menurut para tetua tuh hantu pendek ya berpergian dalam grup 6 orang lah kakek buyutku bilang ah ini iya iya persis-persis ini dia pernah memburu hantu pendek itu ketika melakukan perburuan waktu muda itulah yang mereka lakukan para pemburu ini mengancam mereka dengan kapak tuh kedengeran mengerikan ya ya mungkin ada beberapa part dari cerita ini yang nyata atau enggak ya enggak tahu deh oke dimana anak itu terakhir terlihat semaknya itu ngelihat dia lari ke hutan dimana oh babi digantung oke oke berarti ke arah sana kan ya terus dimana kah ngerung dia ada di dalam rumah gak pernah keluar dari situs semenjak anaknya hilang waktu gue balik dari Jakarta tuh gue juga bawain beberapa mainan untuk bocil-bocil disini dan eka punya salah satu mainan oh ah oke 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 dia gak pernah kelihatan tanpa boneka itu ya emaknya aja bahkan sempet bilang kalau misalkan dia tuh punya dua anak eka sama boneka itu oh jadi figure yang di itu tuh ah oke oke bisa lu kasih tau gue lebih tentang orang kota yang lu bilang gue tau sedikit doang ya dari yang gue dengar tuh gue yakin mereka tuh semacam scientist atau researcher gitu kan apa kang riset dari apalah gak tau apa yang mereka riset gue gak tau sama sekali dah ada seorang warga kita tuh jarang namanya jarang mereka bertukar barang dengan salah satu dari mereka tapi apa tuh barangnya dia lagi keluar sih mungkin ya nanti bakalan balik oh dia punya korek yang mana sih siapa tau bisa berguna kasih tau gue ya kalau misalkan lu ngeliat dia gue juga pengen ngobrol sama dia oh iya lah gue udah ketemu dia cocok gue kesitu dulu kalau gak ada apa-apa gue cepetin oke tadi gue udah nyamperin tapi ternyata gak ada apa-apa ya oh gue tau gue tau gue tau bentar bentar berarti lighter gue kasih ke dia nih gue punya lighternya iya juga ya terus gak bisa ngobrol lu udah lah gue pengen ngurusin gajah dulu gajah gajah nah harusnya gajahnya dikasih tikus sih gajah kan aku tau tikus buset dah itu tikus atau kecowa ya chill banget cuma 2 pixel gitu beneran dong kabur langsung oke hahaha ini udah gue coba cek-cek lagi gak ada kita sekarang ke bawah uh tapir ya bener tapir ada bisa gue lakukan kah tapir kamu kok selingkuh yah gak bisa dileketin oh oh yang bener kah serius iya sih tapir makan buah-buahan dan dia suka jahe juga oh ada salah satu artikel yang bilang dia makannya tuh daun ubi kayu tapi kan itu yang dimakan kan daunnya ini dia sepertinya dia gak makan daunnya deh dan gak tau ya ini bener atau enggak tapi harusnya tapir itu menginspirasi salah satu karakter pokemon harusnya namanya drozzy ya kalau gak salah inget ya oke ini ubi yang dibutuhkan sama si nyora ya gue harus nunjukin dang tung ungko si tapir kemari sih cuman gak bisa diapa-apain gak bisa kesitu kita oke berarti tas dari para warga sih udah komplit ya harusnya kita bisa dapat hmm kapak kita oh cuman masih ada satu tas lagi ya anak kecil ya oh sama gue belum dapet madu deh ntar ini yamnya kita kasih ini dia ubinya terimakasih terimakasih Andi dia akhirnya lega ada jalur untuk ubi lagi yang baru yah sama salah dan kita akan coba panen sebisa kita terus habis itu menanamnya di daerah sini oke sudah coba kita ngobrol lagi gak ada apa-apa oh jangan-jangan kapaknya termasuk itu lagi nyari anak lagi ntar gue pengen ngambil madu dulu harus eh gue belum ngambil koran ya pikun pikun udah kering itu udah didiemin lama aduh salah jalan mulu gue jangan-jangan tuh anak masuk ke bunga pangke lagi bahaya nah ini gue pengen ngambil lupa gue sepertinya sudah kering lumayan PR ya jalannya tapi untungnya gak terlalu sulit sih kita taruh koran dan abis itu kita bakar harusnya si lebahnya pergi ya karena takut asap nah asapnya kurang nih kayaknya butuh lebih lagi daun kah taruh daun oh dikipasin kenapa gue mikirnya dia malah daunnya tuh ditaruh gue gak kepikiran dikipasin oke udah tenang lebah-lebahnya kita ambil sip you can do this ya Andi you can do this mantap cepet banget ya oke kita udah dapet sip nah harusnya kita kasih ke buruang madu buruang madu tuh bahasa Inggrisnya apa sih? honey bear gak mungkin dong jadi penasaran gue yuk come on honey bear bear doang kali ya nah halo oh sun bear namanya ya eh kayaknya mereka bakalan suka nih sebentar itu di dalam batang pohon ada yang gerak-gerak oh bener ahh yah lari lagi woi ternyata dia ngumpet disitu buruang-buruang itu menghilang kayaknya mereka masuk ke dalam goa yang gelap deh oke keberanian gue gue punya batas ya sip 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 bocilah kemana lagi tuh ternyata dia ngumpet disitu gak bisa kemana-mana gara-gara ada gara-gara ada beruang aduh emang bener-bener full of energy ya ini anaknya buset dah waduh waduh apa ini kita gak bisa sih pasti pakai ini ya dah ada banyak monyet nih dia bawa apaan itu apel geraknya sih asik tuh sepertinya para monyet itu gak mau buah dari anak itu deh hmm anak itu menunjuk ke monyet yang mana dia megang boneka oh mungkin itu boneka yang dicari sama ah aduh gue pencet lagi oh kita tuker sama ini bocok gue pikir ini malah bonekanya si bocok nah tunggu aduh nah kelar-kelar eh monyet-monyetnya gue gak bisa lihat secara deket deh udah gue pengen lihat close upnya si monyet eka 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 bocil gue bakalan ngambil boneka lu jadi jangan khawatir ya oke gimana sih ini kan coba mual gue kalau lewat sini gimana ini nah gak muntah dia aduh aduh bonekanya disitu dong ngaselin banget dia menjatuhkan bonekanya tepat di tengah-tengah tanaman menjijikan itu dan gue gak bisa deket-deket situ soalnya gue bakal muntah baunya tuh gila banget boneka disana ah ah mungkin seseorang dari orang rimba bisa menyelesaikan ini oke kita coba kasih tau ya kita coba kasih tau ke Kevin dulu halo Kevin gue nemuin tuh bocil wah luar biasa dimana dia dia ada di dekat bunga bangke itu seekor monyet mengambil bonekanya nah gue gak bisa ngasih tau nyokap ya dong kalau gitu sampai dia ketemu tolong bawa dia ke rumah dong iya gue bakalan nah lu lu gak mau bantuin gue sama sekali wah kacau lu apakah bunga-bungan ini bisa membuat gue sumpah nih orang gak bisa bantuin gue apa it's about the jungle coba tanya tumbuhan yang mana ah tumbuhan aneh itu yang bau itu apa sih bunga merah dengan bau-bau aneh itu yang tumbuh dekat tempat lu itu oh itu bunga bangke saran gue sih mendingan jauh-jauh dari sana i will tapi gue mesti ke dekat tempat itu lu punya tips gak? ada sih tapi lu mungkin gak bakalan suka coba ah ah wah lu ngerjain gue ya lu campurin kotorannya tapir bunga-bungaan tadi itu itu bakalan bisa menetelarisir baunya seorang tetua tuh ngajarin gue triknya waktu gue kecil karena waktu itu tuh ada ayam yang hilang jadi gue mesti nolongin dan itu berguna oke kalau lu nemuin bahan-bahannya coba aja kasih ke melekat ah oke nanti di green ya coba kasih tau lagi tentang itu ya oke yang ini mah udah ketemu terus ini juga udah ketemu oke ternyata thank you loh ya jadi gue ke tempatnya tapir tapi gue salah jalan pantesan kok ada kotoran tapir tadi dan kenapa pas awal tuh gak bisa diambil gitu loh biar sekalian emang kerjaannya tuh ngeselin banget untungnya udah kering lagi untung tapirnya juga lagi gak mencret oke harusnya sih ini menjadi tugas terakhir kita ya kita kasih ke melekat bisa bikinin ini gak oke campurin ke yang tadi ya dah dah bunganya oh yang ini salah ternyata oke untung 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 bener lalu lagi oke dah kita coba oh jadi bunga pinknya itu tuh jebakan yang satu sip kita coba uh gara-gara balsam ini bau aneh itu bener-bener ditutup ya gokil udah berinding gua baunya hehehe jadi berinding gua lah ocak aku kebayang baunya aja sih nih ya ambil tuh nyusahin lu dasar happy kan lu happy kan lu lari sana lagi mana lagi oh udah pulang oke emak lu tuh nangis nyariin lah ya di lu berhasil menemuin dia makasih banyak ya nyokapnya bahagia banget apalagi nih ini gua pengen ngucapin terima kasih atas semua bantuan lu dan kami udah mendiskusikan bahwa kami setuju untuk mengembalikan kapak lu waduh huh bentuknya beneran asli kayak gitu lagi makasih ya Kevin ya makasih juga ke warga-warga guys disini telah memberikanku pelajaran yang sangat berharga tentang hutan ini bener sih gua dapet insight baru tentang hutan ini terus juga dapet beberapa informasi yang gua gak pernah tau sebelumnya kayak tadi ada rotan ya dan sebagimacem lah it's an honor to have your trust suatu kebanggaan untuk bisa mendapatkan kepercayaan kalian semua disini ya jaga diri baik-baik ya Andi mungkin lu bakalan mikirin tentang perubahan karir lu ya pasti gua akan memikirkannya dan kami harap kamu bisa menemukan temenmu ya ya gua juga sih oke akhirnya apa gua berhentiin disini ya langsung kemari aja sip 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 begitu sih ini harusnya bisa dihancurin dan mungkin gua akan berhentikan pas mau masuk ya yes generator genset gak nyala mungkin butuh bensin oke ada aircon gak nyala juga terus ada ini parabolanya mungkin gua bisa manjat ke atas sana oke dan gua berhentiin dulu sampai sini soalnya udah lumayan lama dan di part kali ini kita tuh banyak banget keliling dan dikasih tas ini salah satu part yang gua suka karena kita mesti mencari beberapa item dan juga mau macahkan beberapa puzzle dengan cara jalan-jalan kesana kemari jadi ya cukup beberapa kali bikin bingung sih mungkin nanti bakalan gua cepet-cepetin soalnya gua banyak keliling yang gak penting untuk muter-muter doang gak jelas tapi ya itu yang gua kagumin tuh gua bisa belajar banyak hal disini ternyata gua marah jadi dapet info baru tentang beberapa hal kayak buahnya rotan si darah naga terus abis itu dongeng gak tau dongeng atau apa ini kepercayaan soal hantu pendek dan sebagainya lah gua malah dapet pelajaran-pelajaran itu dari game ini gitu cukup bikin gua kagum sih karena bisa memberitahukan gua tuh pengetahuan baru lah next partnya sih kita harusnya masuk ke dalam tempat itu yang mana seharusnya bisa ngebantu kita untuk mencari temen kita ya ketemu di part selanjutnya ya thank you banget yang udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax